hai 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 Halo vel apa kabar bye bye gila kita udah lama banget kagak ketemuan lagi ya yang tadi gue bilang nggak terakhir graduation nggak sih abis itu udah iya graduation SMA abis itu udah berpisah semua atau via-via online kayak gini jadinya gue iya kan apalagi kan sekarang pandemi ya jadi banyak yang iya jadi banyak yang ketemunya via online temen-temen deket aja jadi via online semua lu berarti lu sekarang di Jepang lagi sampai kelas sekarang sih lagi di Jepang meskipun kuliah gua di Jepang juga online tapi gua sendiri lagi fisik lagi di Jepang iya talking about your life gitu ya talking about your life yang gua penasaran sama lu mungkin kita mulai dari karena kita udah masuk ke apa Jepang mungkin gua mau nanya kayak apa sih beda-bedanya sama tinggal di Indo apa sih yang paling beda menurut lu mungkin dari segi kultur waktu gua pertama kali ya kulturnya apa gitu sebenernya tapi beda sama Jepang tuh sama Indo tuh Jepang sama Indo yang bedain tuh kayak satu ketertibannya kedua tuh kalo di India kan mall bisa tutup jam 10 di sini jam 8 pokok-pokok dapat ditutup ya misalnya lu kalo ke Shibuya tuh yang buka paling cuman apa bar mungkin itu kayak jam malam ya jam malam jam malam gitu kalo di sini mall-mall masih buka-mall buka biasanya jam 10 ga sih apalagi ya iya terus dari 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 sana kayak gimana lu hidup dari hidup tanpa bonyok di ya kalo selama ini kan bareng bonyok lah ya di rumah apa-apa bareng bonyok is it totally different atau totally surprising atau lu marah lebih merasa bebas gitu karena beda-beda nih orang ada yang bebas ada yang wah gila nih beda banget nih ga ada bonyok gimana gitu menurut gua sih ada plus minusnya ya untuk semuanya itu ya satu tuh yang kayak lu ngomong tadi kan plusnya bisa lebih bebas lebih lebih ga ada yang ngoceh lah gitu lah kalo misalnya secara ini juga sebenernya bukan minusnya juga cuman ya hal pembelajaran kalo misalnya lu tinggal sendiri tuh kayak lu harus mulai langsung bisa mandiri satu kayak misalnya lu mulai bayar kontrakan sendiri bayar bil-bil kayak listrik gas air sendiri meskipun duitnya duit dari nyokap bokap ya tapi lu harus satu kayak pinter manage uang lah gitu finansial lu harus manage dan kalo misalnya emang lu kurang ya lu cari kerjaan juga karena kan gua di Jepang juga dapet permit apa tuh part time oh nice nice jadi kayak kalo misalnya emang menurut lu lu bisa untuk cope dengan tugas-tugas kuliah dan lu bisa masukin part time job ke schedule lu ya lu kerjain aja lumayan kan dapet duit tambahan juga berarti pinter untuk memanajerial financial and time juga lah ya berarti time management iya bener terus iya gimana terus kalo misalnya ya kayak selain manajemen finansial kayak ya contoh lu rumah kan bisa kan yang bersin antara mbak atau lah ya jadi kan yang bersin lu harus sendiri lu harus bener-bener keep clean juga kan rumahnya kalo misalnya emang pengen tinggal dalam kondisi yang bersih ya ya belajar kayak misalnya yang lu dulu jarang cuci piring di rumah waktu di Indo gua disini cuci piring sendiri dari hal-hal yang paling-paling simple aja ya iya meskipun emang keliatannya kecil ya tapi emang sebenernya susah karena kan kita manusia kan apalagi gua ya sering lebih ke malesnya gitu loh malesnya gitu loh belajar begini tuh ya cukup challenging sih menurut gua tinggal sendiri apalagi di luar negeri karena membangun kebiasaan itu gak sih yang kayak biasanya lu udah ada yang tinggal ibatnya tanda kutip lu rajanya gitu loh lu kayak lu rajanya udah gitu udah udah dengan enaknya gitu sekarang lu sendiri gitu loh kayak mulai dari cuci piring besok mau makan apa gitu ini tuh lu harus pikirin sendiri semua kan kalau kurang duit lu harus gimana caranya nyari duit tambahan dan sebagainya gitu ya kayak ngakalin gimana caranya gimana gitu loh iya kan terus lu di jepang berarti biasanya lu manage waktu sambil nambah uang tadi lu bilang lu kerja-kerja jadi apa nih unik-unik juga nih soalnya kalau ada suara kereta sorry tapi kalau ada suara kereta sorry ya soalnya ini apa tuh oh iya iya santuy santuy masih kedengeran lah suara lu tadi lu nanya kayak pekerjaan tipe apa iya lu biasanya kerjaan ya apa sih part-time gitu kalau part-time sekarang sih gua enggak ya tapi kadang-kadang kalau ada opportunity kalau misalnya kalau misalnya gua cerita tentang kayak temen-temen gua disini kerja part-time misalnya jadi guru bahasa inggris atau misalnya kadang-kadang kerja di kampus tuh ada kayak kerjaan namanya PA, RA atau enggak kerja di English plazanya kampus tapi kan sekarang kan lagi Covid lagi Covid jadi kampus dulu berarti focusing in English tutor English gitu English juga lu bisa kerja misalnya lu Uber, Uber Eats kayak gojeknya Indo gitu oh iya 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 udah bisa apa tuh biasanya temen-temen gua beberapa banyak yang kerja di tempat sushi jadi kayak di kitchennya gitu yang enggak ngomong enggak gitu enggak banyak bahasa Jepang tapi tetep kerja gitu loh karena kan kita sebagai orang Indonesia yang frequently lebih bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia doang datang ke negara dimana yang bahasa Inggrisnya masih kurang ya gua bilang enggak ada tapi bukannya enggak ada tapi kurang gitu itu lebih satu lagi yang challenging itu karena apa tuh barrier dimana bahasa kita kadang-kadang suka bingung gitu loh oh iya language berarti contoh spell lalu lu keluar mau beli makan, take out gitu ya kan ngomong pakai bahasa Jepang juga at least lu harus belajar bahasanya dulu gitu loh iya sih berarti sebenernya banyak juga lah ya kalo lu ngomong-ngomong kayak gitu itu opportunity-nya untuk kayak side jobs gitu doing part-time jobs or side jobs di Jepang iya kalo dari pengalaman gua sendiri sih gua biasanya bantu-bantu ke arah organisasi dan KBRI biasanya kalo disini kan ada organisasi namanya PPI kan Satuan Pelajar Indonesia di kampus gua ada jadi kayak ada beberapa tingkat lah kalo misalnya gua jelasin tuh pasti panjang jadi gua cuma secara singkat ada organisasi pelajar dan besok orneksi organisasi pelajar itu ke rata-rata KBRI Embassy Indonesia di Jepang gitu loh jadi karena waktu itu kayak misalnya waktu itu pemilu, waktu pemilu nih kemaren gua bantu-bantu waktu pemilu kemaren gua bantu-bantu waktu pemilu ngirim suratnya ngirim surat mana surat kayak surat pemilihan gitu atau nggak kayak misalnya bantu-bantu ya begitulah itu juga dapet duit juga lumayan sih gua kerja 6 hari ya 6 hari tuh udah sekitar bisa dapet 5 jutaan sih 5 hari 5 juta Indo ya tapi kalo misalnya disini ya standar sih, standar wage tapi berarti maksudnya lumayan kalo lu ngeliat kayak gitu opportunity-nya gitu kan kalo gua kan ada beberapa kali podcast juga yang nanya sama Jojo namanya sama Michelle gitu ngkuliah di luar-luar juga dan ngkuliah di luar daerah itu kayak masih mirip-mirip tapi kalo misalnya ngeliat dari perspektif yang lu bilang tentang part-time job itu menarik juga bahwa ada banyak peluang juga kan disana kayak aside daripada lu di rumah doang kayak lu bisa ngapain gitu di Jepang dan dia provide lu dengan berbagai peluang untuk part-time dan menarik kalo misalnya lu bilang tentang KBRI tadi kayak di luar dari tanggung jawab lu dan apapun pasti menurut gua juga language barrier itu lama-lama lu bisa apa ya lu bisa kuasain dengan baik itu lu bisa ada pinan baik juga kan karena lu berinteraksi udah gitu koneksi juga makin banyak kan disitu kan kayak gak cuman dapet pengalaman kerjanya bisa nambah wawasan tentang bahasa juga misalnya communication language juga misalnya tambahin koneksi segala macem karena jujur kalo misalnya mau gua beberin juga kayak bukannya gua nge-bragging atau gimana ya cuman kayak misalnya KBRI waktu itu pernah bikin acara-acara yang apa tuh yang lumayan besar ya kayak misalnya kayak kemarin tuh Indonesian Festival itu ada di daerah Tokyo bawah sih itu deket Disneyland ya itu gua ketemu kotak kayak band-band Indonesia yang dateng ke Indo kadang-kadang juga kita ngundang dan juga gua bantuin juga kayak preparasinya misalnya preparasinya jalan acaranya gitu loh kayak panikianya gitu loh jadi kayak satu sisi seru sih satu sisi yang pasti seru cuman ya yang capek gitu loh dari segi transportasi dan kalo misalnya apalagi kalo kerja tuh ga dibayar ga digantin uang transportasi nah itu lumayan lumayan cekat juga loh iya kan mode transportasinya kan lebih ke kereta dibanding mobil ya kalo di Indonesia mobil kan kalo sini kita tuh naik public transport biasa kereta tuh nge bus jadi ongkos kereta tuh juga lumayan mahal sih iya lumayan tuh iya lumayan tuh tapi ya balik-balik lagi terlepas dari semua itu at least dari awal kan lu udah dapet pengalaman kerja gitu kan real pengalaman kerja kayak gimana koneksi gimana komunikasi gimana and talking about your studies nih sekarang kalo tadi kita udah ngobrolin soal ini kan part time job kalo lu di Jepang tuh lu kuliah dimana jurusan apa what's unique about your college dan apa-apa yang menarik dan lu liat jadi kayak wah unik nih gua ga nyesel nih masuk sini gitu di Jepang lagi kan apa ya kalo kalo secara jurusan gua kuliah di Universitas Tokyo International University atau singkatnya TIU itu di Tokyo jadi ga di Tokyo juga sih jadi di Saitama tapi namanya di Tokyo gitu terdekat perbatasan Tokyo dan gua jurusannya Hubungan Internasional dan untuk yang bilang membedakan tentang apa apa sih bedanya sama kuliah di Jepang sama kuliah di Indonesia tuh lebih dari segi ke kulturnya dan kalo misalnya lu ngomong lu tanyain tentang spesial kenapa kampus gua menurut gua unik itu karena ya diantara kampus Jepang kampus gua tuh cukup menjunjung tinggi nilai internasionalitas maksudnya nilai internasionalitas tuh kampusnya tetep ada orang di Jepang doangnya ada murid mahasiswa tapi lebih banyak mereka untuk untuk orang-orang internasional kayak misalnya dari Indonesia dari Vietnam dari Bangladesh dari kota-kota di Eropa atau Amerika pun juga ada gitu loh jadi jadi lebih lebih broad kayak kenal temen-temen disini gak juga cuman orang Indonesia doang jadi misalnya gak cuman orang Indonesia Tengah Jepang doang tapi juga ada yang dari Amerika dari Eropa dari Asia Tengah gitu-gitu juga banyak gitu balik lagi dong berarti udah di part-time tambah koneksi banyak di kampus juga international skill juga kan maksudnya level internasional banyak temen-temen dari berbagai negara juga nyatu disitu kan dan ya ngeliat dari pernyataan tadi cukup unik sih maksudnya kayak dari segi temen banyak jadi pasti dari segi pengalaman dari segi pandangan juga banyak kalau kayak di Indonesia misalnya lu kuliah di di universitas apa lah gitu terserah gitu nah itu kan Indonesia mostly bakal orang Indo gitu kan emang ada sih jurusan-jurusan yang internasionalnya juga cuman kan pasti mayoritas Indo aja temen-temen oh Indo paling yang membedakan beda daerah kalau ini kan beda negara kulturnya nyamper namun kan itu sih yang gue liat menarik juga dari tempat lu kan dan yang dan yang nambah menarik lu kuliah jurusan hubungan internasional di tempat yang internasional dan di Jepang yang salah satu tempat yang tourism sports juga dan ya semua itu sih jadi menurut lu itu itu menjadi menjadi sebuah diferensiasi daripada kayak lu kuliah di tempat-tempat di misalnya di kampus lain di negara lain atau misalnya di Indonesia atau apa gitu kalau di negara lain gue gak bisa ngomong tapi kalau misalnya kalau lu mau bandingin sama kuliah di Indonesia sama kuliah di Jepang kenapa lu bilang kuliah di Jepang atau di luar negeri ya maksudnya secara general dibanding di Indonesia lebih menguntungkan apalagi dengan jurusan gue hubungan internasional karena baik lagi yang tadi kita dari tadi kita ngomongin tentang konektivitas atau kayak connection kita lebih banyak memperbanyak konektivitas kita dengan orang-orang kita juga gak cuman ruang lingkupnya gak cuman orang Indonesia doang kayak kita noleh kiri orang Indonesia noleh kanan orang Indonesia juga tapi kita juga kadang-kadang ada yang ngomongin kayak gimana kayak diversity tinggi banget jadi kita juga mulai kenal gak cuman kultur Jepangnya doang tapi juga kultur-kultur dari temen-temen kita dari negara lain juga yang unik-unik yang beda-beda gitu kan dari Swedia segala macem gitu-gitu oke nih gue mau nanya yang lucu-lucu nih sekarang lu ketemu hal yang lucu gak dari temen-temen lu yang lu gak habis pikir bisa ada kayak gitu gitu loh dari manusia yang beranek ke ragam kayak gitu mana pengalaman unik gitu iya pengalaman unik atau apa gitu lu sambil kuliah gitu kan ketemu temen-temen yang yang lu bilang dari mana dari mana tiba-tiba ada eh kok dia begitu gitu loh lu bingung sendiri lu aneh sendiri atau gak sebenernya ada ada sih tapi kan gara-gara kampus gue nih orang Indonesia termasuk salah satu yang paling banyak kayak kalo misalnya lu mau ngeranking murid dari satu negara tuh Indonesia tuh kayak kedua paling banyak di kampus itu misalnya gitu melainkan Jepang Jepangnya gak kaitung ya murid internasionalnya jadi kayak rata-rata kan komunitas gue orang-orang Indo juga kan jadi kita kalo misalnya hangout biasanya ada barang-barang orang Indo kadang-kadang juga ada orang internasional juga tapi yang menurut gue kaget yang bikin gue kaget tuh kadang-kadang orang Indo yang tinggal di Jepang tuh rata-rata udah ke bukan ini bukan hal yang buruk ya tapi udah pada ke influence kayak kultur-kultur Jepangnya itu udah kayak nyatu iya contoh lah kalo misalnya sebelum makan kan misalnya kita orang Jepang ngomongnya itadakimasu kan artinya selamat makan gitu loh paling kalo di Indo kan cuma makan-makan tapi kalo kita kayak bener-bener nungguin orang semua dapet makanannya terus baru ngomong kayak selamat makan terus udah makan semua gitu ke bawah lah ya yang lainnya kultur kayak iya ke bawah kultur Jepangnya juga gitu loh iya sih tapi ya yang lu bilang tadi it's not a bad thing kayak itu kan mempelajar kultur misalnya kayak contoh sekarang kalo lu nonton video youtube tuh yang lagunya Weird Genius Lati gitu dia mempopulerkan kebudayaan Indonesia itu keluar dan akhirnya kan dikenal oh ada lu namanya budaya Jawa dari Jawa ada namanya nyinden kayak gitu akhirnya kan dia jadi oh belajar apa sih nah itu kan sebenernya lu yang temen-temen lu alamin juga dan it's not a bad thing gitu selama yang dipelajarkan kebudayaan-kebudayaan yang positif yang kayak nunggu sama-sama udah ambil udah dapet makanan baru ditata kimas abis itu baru makan nah itu kan sesuatu yang dia pulang-pulang juga bisa terapin bukan yang kayak oh gue mau makan ya gue tunggu oh gue biarannya makan terus yang kayak makan makan aja gitu kan nilai kesopanan dan norma kesusilaan itu kan jadi tercantum juga disitu bagus juga sih kalo disini tuh orang-orang tuh bener-bener nunggu gitu loh contoh kemarin tuh kayak satu misalnya brand populer nge-drop kayak seasonal drop gitu ada sebuah baru gitu loh orang tuh bener-bener depan gedungnya ngantri ngantrinya panjang gitu bisa nguler bisa ngelingker gitu loh orang tuh gak komplain gitu loh karena emang harus ngantri gitu loh jadi apa-apa yang lu kalo misalnya lu mau beli apa atau mau dapetin apa lu harus ngelakuin sendiri jadi lebih gantrinya bener-bener kentol hmm daya juangnya lebih ada juga gak sih menurut gue kayak dari hal-hal simpel gitu untuk menghargai sabar gitu kan iya betul terima kasih 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 terima kasih